Selamat datang dalam video pembelajaran dari Laboratorium Geografi Fisik Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang pengukuran evaporasi. Selamat mengikuti. Sobat lab semuanya, evaporasi atau penguapan merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam kaitannya dengan gejala cuaca. Penguapan adalah perubahan air dari kondisi cair menjadi uap air. Proses ini penting terhadap fenomena cuaca karena berkaitan dengan bertambahnya uap air ke udara. Bagaimana kita ketahui, uap air merupakan bagian dari gas variable atau gas yang jumlahnya berubah-ubah. Walaupun gas variable ini jumlahnya relatif sedikit, namun peranannya dalam proses cuaca sangat penting. Masuknya uap air ke udara akan mempengaruhi kelembapan udara. Selanjutnya, apabila uap air di udara mengalami kodensasi, akan terbentuk kabut, embun, atau terbentuk awan yang selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya berbagai jenis presipitasi. Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran evaporasi, yaitu evaporimeter model PC, evaporation recorder, atau pan-evaporation. Pan-evaporation adalah alat yang paling banyak digunakan karena dapat merepresentasikan penguapan yang sebenarnya, baik di permukaan danau maupun di daratan. Apabila digunakan untuk mengukur penguapan di permukaan danau, maka alat ini dapat dibenamkan di air danau ataupun diapungkan di permukaan danau. Apabila dibenamkan di air, harus diatur supaya air dari riak gelombang danau tidak masuk ke dalam panci. Apabila digunakan di daratan, alat ini dapat dibenamkan ke dalam tanah sehingga hampir semua tubuh panci terkubur atau diletakkan di permukaan tanah. Apabila diletakkan di permukaan tanah, sebaiknya alat ini diletakkan di atas batalan kayu. Selain itu, permukaan di sekitar panci ditanami rumput untuk menghindari percikan air saat hujan. Pansi evaporasi juga dilengkapi dengan dial hook gouge, yaitu sebuah smoothing pipe dengan pengukur berbentuk pancing yang skala ketinggiannya dapat dibaca dengan diputar bagian atasnya. Smoothing pipe ini dimasukkan ke dalam panci bersama dengan termometer apung setelah panci diisi air. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengukuran evaporasi. Di sini alat yang digunakan adalah termometer udara dan satu set panci evaporasi dengan dial hook gouge dan termometer apung. Oke, di sini saya sudah mengisikan air ke dalam panci dengan ketinggian yang sudah saya setting 40 mm, sehingga pancing berada tepat di permukaan air. Apabila nanti terjadi evaporasi, maka permukaan air akan turun dan mata pancing akan menggantung seperti ini. Jadi, nanti kita perlu putar sehingga mata pancing menjadi turun dan tepat berada di permukaan air lagi. Oke, saat ini pengukuran pertama pukul 10 pagi dengan ketinggian air seperti yang sudah saya setting di awal, yaitu 40 mm, dengan suhu udara 27 derajat celcius dan dengan suhu air 26 derajat celcius. Oke, saat ini berlanjut ke pengukuran kedua pukul 13 siang. Di sini suhu udara menunjukkan 30 derajat celcius, sedangkan suhu air 29 derajat celcius. Dan ternyata mata pancing sudah menggantung, sehingga harus kita putar berlawanan arah jarum jam, agar mata pancing turun atau sejajar dengan permukaan air. Dan ternyata saya harus memutar sebanyak 2 kali putaran agar mata pancing sejajar dengan permukaan air. Di sini artinya permukaan air telah turun 2 mm. Oke, saat ini kita berlanjut ke pengukuran yang terakhir, yaitu pengukuran ketiga. Pada pukul 15 sore dengan suhu udara 28 derajat celcius dan suhu air 29 derajat celcius. Dan ternyata mata pancing sudah menggantung lagi, sehingga saya harus memutarnya lagi. Ternyata saya harus memutar sebanyak 1 kali putaran, itu artinya permukaan air telah turun 1 mm. Dari hasil pengukuran ini, dapat disimpulkan bahwa besarnya penguapan bervariasi dari waktu ke waktu. Penguapan sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Terbukti bahwa ketika suhu udara meningkat, besarnya penguapan juga bertambah. Selain suhu udara, kelembapan udara dan kecepatan angin juga berpengaruh terhadap penguapan. Namun, dalam pengukuran kali ini, besarnya kelembapan dan kecepatan angin tidak terlalu bervariasi secara signifikan. Perbedaan suhu udara dengan suhu air juga menunjukkan fakta menarik, bahwa air lebih lambat panas namun juga lebih lambat kehilangan panas. Hal ini dipengaruhi oleh nilai albedo air yang kecil. Terima kasih telah menonton!